Ustaz apakah itu takdir dari Allah SWT atau bagaimana? Tentu saja dia tidak usah bohong Jadi gini teman-teman Kalau antum sudah taubat Di dalam Islam hukumnya antum wajib tasatur Nah itu menutupi air Antum tidak punya kewajiban Bahkan tidak boleh kata jumhur ulama Kalau ditanya oleh pasangan Kamu kena berzina gak? Terus kita ceritakan Oh iya saya pernah berzina tapi saya sudah taubat Itu gak ada dalam Islam Enggak usah sebutin Sama dari orang homoseksual kali Enggak usah disebutin Dan tidak usah dia terus tadi mengatakan Oh ini HIVnya justru kena narkota Narkotika gak usah Ya bener Ya saya kena penyakit ini Mudah-mudahan Allah sembuhin Doain saya Cuma begitu saja Apa sebabnya kamu pernah ini? Ya sudah lah Saya tidak bisa bicara masalah itu Doain supaya Allah sembuhin Bahas gitu saja Gitu kan? Jadi seperti itu saja Kalau masalah apatah itu takdir Allah Tentu saja Allah tidak pernah menakdirkan Sesuatu yang buruk ya Maksudnya gini Allah SWT memasukkan Menentukan keputusan di dunia ini Misal ini baik ya Misal berkait dengan orang tua Kemudian bantu orang susah Gitu kan? Kemudian disenyum dengan orang Jumur orang sakit Ini semua kebaikan Allah catatkan disitu pahala-pahala Lalu Allah sebutkan juga Ada pelanggaran-pelanggaran Lawannya itu Durhaka dengan orang tua Gitu kan? Mengambil haknya orang lain Mencacimaki orang Dan seterusnya Lawan daripada kebaikan Lalu Allah hubungkan ancaman-ancaman Berbisara masalah takdir teman-teman sekalian Pilihan orang kemana ini? Misal dia pilih amal salih Ini kan takdir ikhtiar Ikhtiar dia Antum duduk disini ikhtiar Antum kan? Antum juga bisa berubah Lalu kemudian pergi ke diskotik Misalnya itu hak Antum Tapi Pilihan kita ini adalah ikhtiar kita Berarti kita memilih yang baik Kalau ada orang memilih yang buruk Berarti pilihan dia Nah Pilihan dia ini Sesuai dengan ikhtiar dia Masuk dalam globalnya takdirnya Allah Faham maksudnya? Jadi kalau ada orang bilang Saya berzina Apakah itu takdirnya Allah? Jawabannya iya Saya menikah Apakah itu takdirnya Allah? Jawabannya iya Tapi saya pernah jelaskan Takdir ada dua macam Ada yang mutlak Ada yang ikhtiar Yang mutlak tidak ada campur tangan Antum disitu Lahir dari rahim ibu siapa Warna kulit kita Paras wajah Jenis kelamin Termasuk dalamnya adalah meninggal dunia Kita gak pernah tahu kan? Ini gak ada campur tangan kita Fenomena alam Pergantian siam malam Matahari Terbit Gak bisa kita balik Semua itu adalah sudah diketingkan oleh Allah Ada takdir ikhtiar Keluasan ilmunya Allah Azza wa Jal Ya Sebelum makhluk diciptakan Allah sudah tahu Apa yang akan bergulir semuanya Ini kita semuanya teman-teman sekalian Dan seluruh manusia Semua makhluk Dari serang yang kecil Semut sampai gaji yang besar Semua bintang-bintang Semua malaikat Semua jin Semuanya ini Sebelum Allah ciptakan Allah sudah tahu Kalau diciptakan akan bagaimana jalurnya nanti Ini sekarang saya datang disini Ngisi ta'lim Allah sudah tahu Khalid ini pada waktu itu Dia mau datang ngisi ta'lim Antum semua disini juga Allah sudah tahu Sebelum antum lahir Si fulan-fulan-fulan semua ini Akan hadir di ta'lim Dan akan pilih blok M-sua Seperti itu Maka dicatatkan sebagai takdirnya Sesuai dengan Keluasan ilmu Allah Azza wa Jal Apa yang akan terjadi nanti Itu namanya takdir ikhtiar Jadi pada saat orang memilih nikah Atau memilih zina Pilihan dia sendiri Maka Allah sudah tahu Dia akan pilih perbuatan itu pada saat itu Dicatatkan sebagai takdirnya Kalau ini adalah takdir ikhtiar Ini Allah tidak maksa Tapi Allah catat Dilauhi mahfud Sesuai dengan keluasan ilmu Allah Dia akan pilih perbuatan itu nanti Cerita namanya Alhamdulillah Ya mungkin sudah ada yang dihenghenghenghengheng